Kembali kita lanjutkan tentunya dialog kita bersama dengan Hendra Purnama, Chief Investment Officer MitraTel. Pak Hendra, kami lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini melihat bahwa MitraTel menargetkan untuk menjadi digital infraku mulai tahun 2023 mendatang seiring tentunya dengan perkembangan penggunaan teknologi 5G. Bisa Anda jelaskan lebih detail terkait dengan rencana besar ini dan bagaimana rencana strategisnya pada tahun 2022? Jadi kita emang di bisnis tower kita mengantisipi adanya perubahan ya, di mana kalau di tahun sekarang ataupun tahun sebelumnya itu banyak menggunakan 4G. Nah kita harapkan di tahun 2023 itu 5G sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan kita emang iming untuk mempersiapkan MitraTel untuk menjadi salah satu tower operator yang siap untuk melayani 5G. Nah bagaimana cara kita untuk bisa ke arah sana? Jadi salah satunya itu kita meningkatkan fiberisasi untuk tower-tower kita. Ini pun kita bekerjasama dengan Telkom, di mana Telkom itu sudah memiliki jaringan fiberoptik sekitar 96-98% di seluruh kota di Indonesia. Di samping itu juga kita kemarin baru saja menandatangani MOU, kerjasama dengan Alita, juga untuk pengembangan fiberoptik. Jadi fiberoptik itu merupakan salah satu requirement yang harus untuk bisa menghandle 5G. Nah di samping kita bekerjasama, kita juga secara organik kita akan membangun jaringan fiberoptik kita sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan dana dari IPO juga salah satunya adalah untuk membangun fiberoptik dan itu akan kita mulai lakukan di tahun 2022 ini. Nah di samping fiberoptik, produk lain yang bisa kita kembangkan seperti H-Computing atau IoT, itu semua sekarang sedang kita persiapkan dan memang kita sekarang masih menunggu sampai nanti tahun 2023 kira-kira kebutuhannya di mana. Nah itu yang supaya nanti apa yang kita produk, yang kita sajikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, lalu bagaimana dengan dorongan dari Telkom agar MitraTel ini mempercepat ekspansi bisnis fiberisasi? Oke, jadi Telkom sangat suportif dengan rencana kami. Salah satunya yaitu yang saya sampaikan adalah kerjasama dengan Telkom. Nah ini kerjasama itu nggak cuma dalam dark fiber, tapi dalam hal bandwidth gitu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk efisiensi perusahaan juga. Jadi kalau misalnya kita memerlukan saat ini, penggunaan dari fiberoptik itu sangat rendah, utilisasinya masih rendah, nah bandwidth yang kita bayarkan juga masih relatif lebih murah. Tapi begitu kebutuhan masyarakat mulai meningkat, bandwidth yang dibutuhkan makin banyak. Nah kita at any time dengan Telkom bisa meningkatkan bandwidth tersebut. Tentu dengan fee yang sesuai. Lalu kalau kita lihat berapa besar target kontribusi bisnis fiberisasi terhadap top line MitraTel ke depannya. Dari sisi margin, sebesar apa potensi keuntungan dari bisnis fiberisasi ini? Oke, so jadi mungkin kita bertahap ya untuk fiberisasi ini. Yang pertama kita gunakan fiberisasi ini untuk bundling service. So jadi ini kita untuk mengundang tower-tower operator untuk menggunakan tower kita, meningkatkan tenansi rasio kita. Nah kemudian nanti kita mulai monetize. Once kita start monetize dari fiberoptik ini, ya kita perkirakan untuk stage pertama itu mungkin sekitar 5 persenan ya. Pak, melihat MitraTel ini memiliki cash flow besar dari hasil IPO dan juga leverage yang rendah. Bisa mungkin digambarkan seperti apa rencana belanja modal MitraTel untuk tahun 2022 ini? Oke, so jadi di tahun 2021 kita emang sudah mengeluarkan sekitar 5, mendekati 15 triliun dan itu sebagian besar juga buat akusisi. Nah di tahun 2022 kita menyiapkan sekitar 10 triliun. Nah 10 triliun itu sesuai dengan target kita di mana 3 ribu kita siapkan, kita akan mengakusisi sekitar 3 ribu tower dan di samping itu yang pengembangan untuk organic business kita lainnya. Melihat juga bahwa MitraTel ini akan mendorong efisiensi di tahun depan. Sebesar apa target efisiensi MitraTel dan juga strategis serta sektor apa saja mungkin yang disasar untuk meningkatkan efisiensi? Jadi kalau dari efisiensi, yang pertama kita akan kerjasama dengan vendor-vendor kita ya. Dengan skala kita yang sudah jauh lebih besar di mana nanti akan dilakukan akusisi, itu economic skill kita akan lebih baik dan economic skill dari para vendor itu juga akan lebih baik. Nah di situ efisiensi akan mulai timbul lagi, itu yang pertama. Kedua, kita juga mulai menerapkan istilahnya digitalisasi untuk proses internal kita, sehingga kita punya one big data yang bisa kita proses dan kita analise untuk meningkatkan performance ataupun service level ke klien, tapi juga untuk meniatkan efisiensi di dalam perusahaan. Kita harapkan dengan adanya pengembangan tersebut di 2022 ini, kita bisa meningkatkan sekitar additional 5% untuk efisiensi di area cost kita. Berapa besar target pertumbuhan top line dan bottom line MTEL di tahun 2022 ini Pak? Oke, so kalau kita lihat target kita secara revenue itu sekitar 10-11% ya, itu target kita untuk revenue. Ini memang relatifly jauh lebih tinggi di mana dari industri, di mana industri yang kita mengerti dari analis, para analis itu sekitar growth-nya sekitar 2-3%. Melihat bahwa valuasi MTEL ini jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan menara lainnya yang melantai di perusahaan efek Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, serta seperti apa proyeksi pertumbuhan kinerja MTEL ke depannya dan pengaruhnya terhadap valuasi perusahaan akan seperti apa Pak? Mungkin tadi saya tambahkan yang laba bersih, saya lupa mention ya Kimbran ya. Untuk laba bersih emang peningkatan kita targetkan sekitar 20%. Dan again, itu tetap jauh lebih tinggi daripada industri yang range sekitar 5-10%. Nah, untuk mengenai valuasi, nah ini valuasi mungkin ada beberapa skenario ya. So, jadi tergantung kita menelainya dari valuasinya seperti apa. Nah, kalau kita melihat EV EBITDA contohnya, EV EBITDA dari perusahaan sejenis di Indonesia yang kurang lebih comparable dengan Mitratel, itu ranging sekitar 8,3 sampai 16 kali EV EBITDA tahun 2022. Nah, kita sendiri ada di sekitar 12-an. So, jadi kita quite in the middle, kurang lebih di tengah-tengah. Jadi kalau dibilang kita valuasinya mungkin relatif lebih rendah, ya enggak juga. Tapi kalau kita dibilang valuasinya mahal, ya enggak juga. Jadi kita relatif in the middle di situ. Nah, yang common valuation yang digunakan di Indonesia Tower itu adalah EV EBITDA. So, jadi makanya kita menggunakan patokan EV EBITDA tersebut. Oke, baik. Terima kasih tentunya Bapak Hendra Purnama, Chief Investment Officer Mitratel, sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan penjelasan seperti apa rencana Mitratel di tahun 2022 ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!